keresek keresek tes tes yos udah guys eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel project ringan nah ini aku habis beli paraloni gini guys jadi paralon ini 4 dim dan untuk harganya yang paling murah guys nanti dibuat untuk vertikal wind turbin atau pembangkit listrik tenaga angin yang vertikal gitu jadi kalau vertikal tuh muternya gini guys ya kalau yang horizontal itu muternya gini kayak kincir angin horizontal gitu untuk harga aku beli tadi itu Rp85.000 itu aku terinspirasi dari tetangga sebelah yang beli panjang ya itu Hai dia tiga dem tapi harganya Rp65.000 kalau dari mereknya itu power magis merknya power mag kalau diturunin kelihatan nggak sih nah ini power mag tapi tipis guys jadi ini tipis sekali Hai nih tipis ya tipis nggak papa karena buat uji coba dulu guys nanti kalau udah banyak adsense nya ya beli yang tebelan lah yang kuat tahan lama yang penting bisa untuk eksperimen dulu karena sudah banyak videonya di nanti sama gas-gas ini semua para temen-temen guys yang ada di planet bumi dan di mana-mana eh di sini aku akan sedikit berbagi pengalaman guys tentang PLTS lagi jadi PLTS itu ya seringkali mempunyai banyak kekurangan terutama yang tipe off-grid itu kekurangannya yaitu timbulnya banyak permasalahan di bagian pengisian atau aki nah aki yang sering kita gunakan itu bagi yang belum paham ya yang belum paham ya akinya lebih kecil daripada PV nya gitu ya kalau kondisi seperti itu itu biasanya akan mengakibatkan keterbatasan arus yang mengalir dari panel surya mengisi ke aki sehingga itu menyebabkan arus yang masuk tidak maksimal ke aki guys karena ketika aki mendekati penuh atau menjelang penuh gitu ya itu akan secara otomatis atau sudah menjadi nalurinya si aki ya itu menyerap arusnya juga sedikit guys makanya lebih baik aki itu dikalikan dua hari otonomi guys dua hari otonomi itu gimana selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau kita sudah menghitung PLTS ya misalnya aki nya sudah sesuai dengan PV nah keputusan terakhirnya aki itu di dua kali lipatkan itu sama saja dua hari otonomi nanti rasakan bedanya guys rasakan bedanya setelah kalian mencoba itu ini eee berfungsi untuk memaksimalkan pengisian dari aki gitu guys dari PV gitu agar tidak terhambat oleh kondisi aki yang mendekati penuh itu kondisinya akan melakukan pengecilan arus daya serapnya aki itu sudah menurun bukan menurun karena rusak ya tapi semakin aki mendekati penuh itu daya serapnya itu semakin lambat jadi seperti itu guys jadi ingat-ingat ya semakin V aki mendekati penuh itu daya serap aki atau arus yang diserap oleh aki itu semakin lambat itu sudah menjadi eee hal yang tak bisa dihindari gitu guys terima kasih bagi kalian yang ingin iseng-iseng nyoba gitu ya guys ya itu biasanya gini caranya sederhana kalian ngecas aki dengan arus konstan konstan itu arus yang tidak berubah-ubah artinya arus stabil nah stabilnya itu di 2 ampere misal untuk aki nya pakai yang 10 ampere misal nah kemudian kalian bisa mengisi dan kalian pantau nanti saat V aki sudah mendekati 13 volt gitu ya itu sudah mulai ada pengecilan arus pelan-pelan dan saat V aki mendekati tegangan cas ke 14 volt atau 13,8 atau 14,4 nanti arusnya yang menyerap yang diserap oleh aki itu akan mengecil pula guys maka ini adalah sebuah siklus jadi siklus penyerapan gitu ketika aki kosong blong itu akan menyerap lebih besar tapi ketika aki mau penuh akan menyerap lebih kecil guys itu kondisi yang tidak bisa dihindari maka disini aku memberikan saran boleh dipakai boleh enggak cuman siapa tahu nanti yang mau nyoba aki dikalikan 2 hari otonomi aki yang sudah kalian hitung terhadap panel surya itu tepat ya misalnya aki 10 ampere maka 2 kali lipatkan aki anda nanti hasilnya beda guys kalau misalnya ya beli emang mahal guys beli emang mahal kita harus beli 2 gitu ya tapi ya itu kan upaya sendiri upaya masing-masing nah tinggal kalian pengen nyoba apa enggak nah kalau aku selama pakai aki besar ya itu memang penyerapanku bagus dari PV masuk 250 WP yang baru berkunjung itu akiku 360 ampere itu 4 hari otonomi guys 4 kali lipat gini ya 4 hari otonomi bukan 2 hari lagi aku 4 hari otonomi jadi kapasitas akiku lebih besar 4 kali lipat daripada produksi PV nah itu penyerapanku lebih bagus daripada yang 2 hari otonomi gitu karena aki 1 jarang mendekati penuh dan aki enggak pernah di bawah 12 volt kondisinya seperti itu memang banyak yang bisa menerima kadang ada yang enggak menerima kasus-kasus seperti ini nah nanti tinggal kalian mau coba gimana guys enaknya buat buat praktekin gitu aku hanya sekedar memberikan sebuah inspirasi kali aja nanti kalau dicoba ada efek yang lebih maksimal so kenapa enggak tapi kalau dicoba dan enggak berhasil ya ya lupakan aja lah cari cara yang lain jangan terpaku sama channel proyek ringan channel proyek ringan ini hanya channel yang di share dari pengalaman pribadi bukan kebanyakan dari kebanyakan orang gitu itu intinya yang aku rasakan gitu dan sisanya kembali kepada pengguna PLTS masing-masing karena yang lebih tahu PLTS kalian adalah kalian sendiri guys dan aku hanya menjelaskan yang PLTS ku itu yang aku rasakan gitu pada PLTS ku gitu nah rasanya tuh kayak gini nah kalau aku punya rasa kayak gini dan dan bisa aku pakai gitu ya kenapa enggak kenapa enggak aku bagikan ke ke para guest-guest semua siapa tahu berguna kan gitu nah kalau untuk panel suri aku itu berada di atas sana guys di atas sana itu yang ada paralonnya paralonnya sana tuh guys kabelnya turun ke bawah itu pakai kabel 2,5mm x 2 guys dan masuk ke sini sebenarnya kalau mau pakai 2 hari otonomi itu sangat rekomendasi banget sangat rekomendasi banget bagi pengguna PLTS off grid tapi kalau yang on grid udah lain lagi aku belum main di on grid ya guys aku masih main di off grid karena aku masih suka off grid next kapan-kapan aku akan coba di on grid nya tapi enggak tahu kapan ya enggak tahu kapan karena aku masih seneng di off grid dan nanti malah mau tambah ke BLDC buat generator-generator gitu itu itu aku sambil nyicil guys beli besi beli paralon kayak tadi nah itu digunakan untuk keperluan modifikasi pengisian aki tidak hanya dari PLTS tapi dari pembangkit listrik tenaga angin juga guys jadi artinya kalau sore hari disini angin kenceng biasanya apalagi kalau pas hujan nah itu nanti kan aku juga bisa bikin pembangkit listrik tenaga air itu pakai energi grojokan dari genteng guys itu kita manfaatkan kalau hujan kan PLTS kita drop so siapa yang mau gantiin jadi aku berpikir untuk mengambil dari air yang grojok dari genteng kita guys nah kalau aku sih dari dagdakan guys jadi rumahnya dagdakan ya walaupun rumah jadul sih cuman grojoknya kan lebih banyak bisa ditampung dulu di atas jadi rencana di atas kapan tahun gak tau sih nanti di atas akan diperbaiki biar bisa menampung hujan lebih banyak sedikit terus di plester yang rapet buat ngerojokin ke pembangkit listrik tenaga air gitu guys kan lumayan sekali itu buat menggantikan ke panel surya pengisian saat hujan dan mendung yang hasilnya minim bisa diganti dengan itu gitu guys itu kan lumayan belum lagi ketambahan kincir angin nah itu sangat berguna sekali oke gitu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ikuti dan subjek channel Project Ringan ya guys ya sub indo by broth3rmax